Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar Langsung saja saya bacakan pertanyaannya Pertanyaannya begini Saya hamil Dapat 6 minggu Keluar darah agak banyak Tapi encar Kayak darah air Perut melilit hingga ngkram Badan panas Dingin menggigil Pasti usk kata dokter Ada kantongnya, ada janinnya Tidak ada Katanya sudah keguguran Kata dokter suruh digurat Tapi aku tidak mau Saya cuma minum jamu kunyit asam saja Tapi darah kental belum keluar Kondisiku sekarang sudah sihat Yang mau saya tanyakan Apakah rahim saya sudah bersih Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya Ini pada usia Kehamilan 6 minggu Itu keguguran Keluar darahnya itu Encar ya Encar kayak darah air Perutnya melilit Panas dingin kram Jika terjadi gejala seperti ini Merupakan tanda infeksi ya Panas dingin Tanda infeksi Jadi itu harus ada Pengobatan ya Harus ada pengobatan Terus kemudian Kantong ada janin Tidak ada Kalau usia 6 minggu itu Memang Jika ada janinnya itu Janinnya masih kecil sekali ya Kemungkinan yang terlihat di USG itu Hanya kantongnya saja Terus Tidak kurat Kalau tidak kurat itu harus meminta obat Untuk peluruh atau peluntur ya Untuk membersihkan rahim Jika tidak Maka Jika masih ada darah-darah Sisa darah Ataupun Selaput itu Tidak baik ya Untuk tubuh Terus kemudian Cuma minum Minum kunyit asam saja Nah ini Seharusnya harus ada Obat peluruh ya Atau pelunturnya Terus kemudian Darah kental belum keluar Nah ini Seharusnya ada Darah Atau Seperti Selaput-selaput ya Itu harus ada Selaput-selaputnya Ataupun ada Sedikit gumpalan Biasanya Seperti itu Terus Rahimnya Sudah bersih atau belum Untuk melihat rahimnya Bersih atau belum Itu perlu dilakukan Pemeriksaan USG ya Pemeriksaan USG nya Apakah rahimnya Sudah bersih atau belum Jadi untuk melihatnya Seperti itu Terus Kemudian Dilihat Tespeknya Bagaimana ya Kalau sudah Lama Seharusnya Tespeknya itu Harus sudah Negatif Jika Tespeknya positif Itu kemungkinan Belum bersih Atau Kemungkinan Itu Kehamilannya Masih berlangsung ya Jadi perlu Dikontrolkan ya Perlu dikontrolkan USG Jadi Untuk melihat Bersih Atau tidak Rahimnya Oke Sekian dulu Jawaban dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Selamat menikmati